plus ada syuting di luar studio bener ada syuting di danau ada yang di kandang singa ada yang di singa ada macam-macam yang paling memorable adalah kita tuh saling percaya satu sama lain tanpa kita ngomong kita saling percaya gue tuh dari dulu gue seneng banget gue pengen banget nge-direct video yang lumayan besar gitu seneng banget, itu mimpi gue banget jadi ini gak nangis sampe nangis ya biar kaya tiktok itu bahkan ngalahin google di search engine nomor 1 dunia tahun 2022 dan 2021, itu fakta bisa dicari kadang kan emang timeline orang beda-beda ya ada yang pecahnya di 2 bulan, ada yang 3 bulan mungkin kalo yang kayak ilal bisa di 7 minggu pertama juga karena emang emang dewa aja sih itu gak 1,2,3, langsung bareng iya bareng 1,2,3 oh wow Ibnu bahkan kalo pilih Ibnu welcome to body quiz wuuu oke jadi ini rulesnya adalah gue ngelempar pertanyaan nanti jawab siapa yang paling jadi ini gamesnya adalah siapa yang paling terus tunjukin aja temen dari beliau-beliau ini ya terus nanti gue tanyain alesannya satu-satunya oke oke pertanyaan pertama siapa yang paling ambi ambisius selama produksi replay kali ini oke 1,2,3, langsung bareng 1,2,3 oh wow Ibnu bahkan kalo pilih terbayang terbayang how ambitious kalo boleh tau dari Aldo dulu deh emang kayak gimana kalo boleh diceritain jangan dari gue ya kalo misalkan kalo misalkan dari gue nih Ibnu itu orangnya gerasak gerusuk emang kalo dibilang kita santai itu kita santai santai keliatannya santai udah cuma dia tuh sering banget kayak quick decision yang kayak kadang tuh yang kayak udah di luar kepala gitu kayak wah ini gak bisa nih gini-gini oh yaudah ini aja langsung kayak gitu jadi kadang kayak oke 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 sering banget nih yang unplanned-unplanned yang tiba-tiba di kerja namanya gitu ada aja nih improve-improvenya untung timnya pada fleksibel ya fleksibel udah rungsing banget tuh ya iya dari Joel dari gue apa ya si Ibnu tuh ya semua semua apa ya divisi dia bisa pegang dia bisa ambil alih kalo misalkan gak cocok sama ininya dia ya iya iya gue mau gue maunya gini gitu iya 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 gue maunya kayak misalkan apa ya gue mau ada artis banyak gitu itu salah satunya tuh iya boleh di spill dong sekalian eh jadi nanya-nanya lagi gue iya iya apa nih artis yang datang siapa kemana wah banyak ya dulu ya wah maksudnya kita karena milih artis juga bukan karena mau artisnya banyak juga tapi artisnya yang emang main tiktok juga artis main di tiktok juga gitu yang kita pilih karena kan bisa dibilang kreator juga dong kreator juga jadi wajib nonton ya iya 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 karena dari Lal kalau dari gue ya kenapa nih so ambitious karena balik lagi kayak yang tadi Joel bilang juga kan misalnya ada pengen ada artis atau pengen sesuatu gitu bukan pengennya doang tapi tetep dilakuin juga sama dia iya iya harus ada gitu ya harus ada dan dia tetep berusaha untuk ngedapetin hal itu juga ngasih jalan juga ya lewat ini lewat ini keren sih kalau dari bapak sendiri kenapa memilih bapak ya bapak ambis enggak karena apa namanya komunitas kreator tiktok ini kan baru iya vertikal video vertikal ini sangat baru si kreator tiktok ini jadi banyak orang juga sebelumnya mandang sebelah mata kayak kita nggak bisa buat sesuatu yang bagus sesuatu kalau sesuatu yang viral ya jelas semuanya viral dari kita asik asik semua yang viral itu pasti dari vertikal sekarang kayak dua tahun terakhir bukan dari horizontal iya iya kalau masalah viral tapi masalah sekarang masalah dikandangnya lu bisa nggak sih buat sesuatu yang menyenangkan sesuatu yang bagus dan masih cinematic juga tapi dari vertikal nah disitunya gue tuh emang ingin menyampaikan message itu ke semua orang gitu bahwa kita tuh bisa buat video kayak gini kita bisa buat video yang fun tapi tetep ada unsur sinematografinya juga kok gitu tapi tetep ada unsur editan luar biasanya kelas kekapnya juga kita bisa adain kok gitu di setiap scene jadi kayak setiap scene itu kita kadang emang nampilin emang ini loh gue bisa ngedit seluar biasa ini loh gitu kan itu pasti scene-nya Dere Bani sama Sofarsabi ya itu tuh scene-scene kayak scene-scene maksudnya dari vertikal itu yang biasanya vertikal kan sangat dihindari sebelumnya di dunia perfilman kan karena kan sempit udah gitu bawahnya jadi sampai atas kan harus ngeliatin kan kalau horizontal kan gampang gitu kan nah itu yang kita tuh mau nunjukin bahwa kita bisa nih ngebuat sesuatu yang karya kita karya kita yang sama-sama luar biasa menyenangkan dan tetep baik di video vertikal itu oke keren banget bisa dibilang lo teges biar tetep on track gitu kan lo tau apa yang lo mau dan gimana cara dapetinnya ya itu keren tepuk tangan ya buat Bapak Ambi semua ini Bapak Ambi Bapak Ambi pertanyaan selanjutnya siapa yang paling ngaret setiap janjian mau promosi komen kan oke oke satu dua tiga bisa-bisa aja oke mungkin cari jauh dulu ya itu cara gomong counter ya cara gomong counter itu ya cara gomong counter itu ya bisa-bisa aja bisa-bisa bisa-bisa Bapak tidak sadar bisa-bisa Bapak sadar sih sebenernya oh iya iya tetep mau nunjuk aja ya ga pake counternya counter tetep mau nunjuk aja iya 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 sebenernya ga dengar ngaret tapi jadinya ngaret siapa oke apa nih hal yang bikin lo sebel kalo dia ngaret atau pas kapan dia ngaret jadi di kita tuh kita kan karena timeline juga gitu jadi setiap ada yang ngaret sedikitpun itu keliatan banget di mata kita keliatan jelas banget gitu apapun itu nah kita tuh karena sangking ya sebenernya yang ngaret bukan jual-jual juga gitu gue juga pernah ngaret misalkan sesekali gitu dari Ibnu juga dan lain-lain tapi yang paling keliatan kan dia nih beliau ya paling sering ya sampai kita sebutin ada julukannya nih ga bisa beti ya ga bisa banget pokoknya kalo misalkan dia dateng telat atau nge-deliver apapun telat eh ga bisa beti ya gitu tuh mister ga bisa bet itu enak banget sih harusnya ga bisa beti ya ga bisa beti ya bener-bener di syuting aja jual-jual kan ada pacar pacarnya enyah pacarnya dateng duluan kalo kasih syuting parah lu jual iya deh dia datengnya belakangnya kayak pacarnya dari ga bisa bet jadi ga bisa doang bet betnya masih di dia deh kalo lola ada sebel-sebel apa lu kalo dia tau ga sebel sih ga sih jadi jatohnya lebih ke melaklumi aja oh emang sabar ya lu iya 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 pertanyaan selanjutnya siapa yang paling ribet ribet dan ga bisa diem satu dua tar dulu tar dulu oke ulang ya siapa yang paling ribet dan ga bisa diem maksudnya kayak gitu ga bisa diem kali ya gangguin orang bang satu dua tiga du lu problematik gue udah sadar diri gue udah sadar diri gue udah sadar diri bang dia nocek dirinya oke oke kenapa emang dia ga bisa diem emang ngapain aja gitu hari-harinya beliau nih nih kalo misalnya kita lagi duduk sebelah aja dia tuh harus sentuhan iya 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 harus sentuhan love language nya physical touch ah mungkin tuh terus kayak dia tuh orangnya perfeksionis banget nih iya iya nah kalo yang masalah perfeksionis dan on time tuh ini sebenernya gitu tapi untungnya si Aldo ini toleransinya tinggi jadi perfeksionis tapi toleransi jadi otak dia aja yang berantem tuh di isinya tuh iya iya kan iya plus plus ga enakan juga plus ga enakan wah udah otak dia tuh yang berantem dah udah perfeksionis terus kayak ga enakan terus toleransi tinggi udah tuh berantem banget beneran hebat ga? lo paling penyabar ya lo hebat lo kirgo sih oh kirgo ya ada boboroskop nih ada boboroskop nih di depan-depannya sabar ya tapi gak tau di belakangnya nih kan iya pas lagi oke next question siapa yang paling bm siapa yang paling bm selama produksi replay 2022 bm bm bmnya gimana bm misal kayak coba kita bm masih-masih iya bmnya bm makanan atau gimana makannya 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 iya ya kalo tiktok replay kayaknya pada ambi semua kan iya hidup masing-masing gua yakin karena hasilnya keren banget kan yaudah bm makanan kali ya oke misalnya harusnya udah dipeselin geprek gitu tiktok nanti pengen pizza makan misal nih aja iya 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 tapi selama produksi pasti ada geprek ke prabon tuh pasti gak ada gak ada gak ada oke siapa yang paling bm 1,2,3 gak usah konon lu nunggu orang do lu nunggu orang do lu nunggu orang do tetap juara tetap juara dia gak apa gua boleh boleh salah satu coba ya ke bm ini dia apa misalnya ini gua iya hari terakhir shooting diem 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 jangan berapa jangan berapa cape banget nih hari terakhir shooting nih dia bisa-bisanya kepikiran kita rayakan dengan susi teh susi teh susi teh yang box apa chanis jadir itu box chanis jadir ya terus dia makan udah jadi itu idenya dia susi teh yang boxan gitu manal-manal yang berarti ya gak lu selalu gitu tapi inisiatornya siapa? lu yang lain dibantu oleh pacar dia yang sangat men-support iya Sita oh sih Sita baik banget tuh Sita ya ayo langsung mesen yang gitu ya oke ini pembunuhan karakter ya kan udah solid gak mungkin iya oke last question ya di body quiz kali ini siapa yang paling santui kayak ya ilah santai bro gitu wah santai bro wah udah siap-siapain nih ada dua nih satu dua tiga ada dua nih ini nih nih nah oh iya 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 suara terbanyak ada di coi lu kenapa Jol yang gue tuh gak usah pusing-pusing lagi santai aja santai beda nih santai beda santai beda nah itu kalo Jol ya kalo santai lu gimana? lu dari lu? iya kalo dari gua maksudnya lu kan ngotot banget nih kadang keras banget gitu ga perlu berantem santai aja yang penting ntar gak jadi ntar gak jadi kalo Ilal nih gak tau kalo Ilal beda santai mirip-mirip juga sih santai aja nanti mereka berdua mirip iya iya bener sih oh iya iya kayak misalnya gak ada duit di hidup mereka satu bulan gak apa-apa jangan dong gak apa-apa iya 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 jadinya dicukup-cukupin aja sabar banget justru tersabar dia harusnya iya tersabar tersabar Ilal tersabar dan banyak bersyukur kali ya belia ah antara banyak bersyukur bener-bener sih bener sih oke seru banget body quiz kali ini nantikan body quiz selanjutnya dadah oke kembali ke tiktok 6-7 tahun yang lalu itu kan identik dengan alay norak 7 tahun emang masih enggak ada bawah 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 bener gak iya bener kan nah itu kan dulu kayak terkesannya alay norak terus banyak yang hujat bahkan gue inget banget betul sekarang menurut kalian nih tiktok sekarang tuh kayak gimana sih dari Ibnu dulu kayak tiktok itu bahkan ngalahin google di search engine nomor satu dunia tahun 2022 wow dan 2021 itu fakta bisa dicari jadi sekarang orang tiktok itu merubah habit semua orang yang tadinya orang nge-search itu di google sekarang nge-search di tiktok nyari apapun tiktok dan bahkan tiktok itu jadi suatu platform yang one stop platform udah nge-search di tiktok bisa belanja di tiktok tiktok shop iya maksudnya kayak kayak tiktok itu adalah sebuah platform yang emang bisa menyampaikan segala cara dengan segala sisi maksudnya berkembangnya dengan baik dan luar biasa banget sih dan sebenernya thanks to bawa juga kan iya bener juga maksudnya kayak di satu sisi bawa juga emang saat itu tiktok jamannya itu emang viralnya emang karena lagu mungkin gitu kan kalau sekarang kan dengan cara lain juga bisa gitu dengan cara macem-macem gitu sih kalau kalau dari pandangan gua sih emang kenapa sekarang tiktok lebih banyak diminati juga lebih ke orang dulu belum kenal aja sih emang dan belum nyoba iya kayak nyoba sedikit 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 dan ternyata iya keterusan ya jadinya keterusan bener dan makin maksudnya banyak orang-orang kreatif di luar sana juga yang akhirnya masuk ke tiktok dan di platform ini juga banyak yang berkembang jadinya sekarang kelihatannya emang wadah dari banyak kreator aja gitu gak alay sama sekali sih gua ngeliatnya iya iya emang udah berubah ya iya udah berubah oh iya jauh beda karena pertama gini orang tuh udah compete di tiktok udah kompetisinya gila-gilaan kalo liat followers main-main aku lah namanya ya itulah hal di tiktok maksudnya orang tuh kompetisinya gila-gilaan di tiktok sekarang dan udah jadi kayak tempat orang cari duit juga di tiktok sekarang kan karena kalo tiktok yang dulu gua ngeliatnya kayak masih ganteng-gantengan joget-jogetan sound yang kayak gak ada orang liatnya mungkin kayak gak ada apa sih main disini kayak gini doang gitu lu dapetnya apa gitu convertnya apa kalo sekarang udah lebih keserius sih tiktok sekarang oke bener-bener orang ngonten gitu ya ngonten nyari tawa leritma ada kertifitasnya bener oke dari lu lah menurut lu gimana setelah nge-hit juga kan lu lagi-lagi gua ulangin keren lu lah alhamdulillah iya iya sekarang hiburan tuh hiburan nomor satu tuh kayaknya dari tiktok tiktok sih karena kan ya orang sekarang pengen liat yang cepet-cepet aja gitu kan kalo misalnya nonton di platform lain mungkin lama kan harus nge-search dulu video yang lu pengen nonton kalau tiktok ya tinggal di for your page nya tinggal turun slide-slide kayaknya yang lucu misalnya dari cuma 10 menit lama-lama main-main cuma jadi 2 jam sendiri kan gak berasa gak berasa kan kayak gitu-gitanya oke bisa dibilang tiktok udah berubah banget lah ya dari dulu sampe sekarang oke nah kalian nih sebagai content creator gitu kan dan apalagi sekarang banyak orang tuh impiannya misalnya gitu gua mau jadi content creator gitu financial freedom gitu kan taunya yang happy-happy dan enak-enaknya aja enak gitu kan nah kalian pernah gak sih ngerasa down juga gitu misalnya kayak gitu kok gini-gini aja gua gitu intinya down terus mau nyerah gitu terus apa sih yang bikin lo bangkit lagi gitu boleh sharing gak gimana dari lu mas lu kayak kalo orang mau jadi creator atau mau jadi sesuatu yang itu emang kayak harus go big or go home ya kayak semuanya di karena awal pertama gua emang mungkin salah satu dari banyak orang itu yang emang mau jadi creator atau mau jadi terkenal iya saat tahun 2020 pertengahan gua keluarin semua duit gua hanya untuk beli Ducati gitu hanya untuk beli Ducati karena itu konten pertama gua gitu sampe bahkan rekening gua sisanya 200 ribu gitu akhirnya sengaja gua emang mau konten itu karena akhirnya berkembang kontennya jadi kalo dibilang masalah kapan kita ngedownnya sih kayaknya enggak ya karena emang kita semua tuh udah punya komitmen masing-masing sendiri terhadap tiktok kita masing-masing gitu konten kita masing-masing tapi masalah dimulainya itu loh kita semua bener-bener dimulai dari nol startnya bleeding banget startnya bleeding banget startnya bleeding banget dari nol bukan dari seseorang yang terkenal atau seseorang yang kaya raya gitu kan ya emang dari dari bawahnya itu yang kita naik gitu itunya sih tapi kalo misalnya saat kita udah disini dibilang dibilang puas kita enggak sama sekali belum puas tapi dibilang kita pernah ngedown kita juga enggak enggak pernah ngedown karena emang ini emang udah jalan pilihan kita iya oke same answer semua mungkin atau ada nambahan terserah password sih sebenernya emang saran-saran aja saran-saran tips tips tiktok tuh game changer sih boleh deh ini kan banyak nih ya yang beneran pengen niat gitu jadi content creator temen-temen disini kan udah bisa dibilang content creator sukses gitu kan mungkin bisa kasih tips ke para buddies gitu kan do and don'ts misalnya kalo yang udah mulai bikin konten ternyata gitu-gitu aja atau yang baru memulai nih boleh dari yang pasti bikin kontennya yang yang pasti bikin kontennya yang lu suka juga sih maksudnya yang lu enjoy juga karna percuma kalo misalnya ga enjoy juga soalnya kan itu lu bakal bikin setiap hari juga karna ini beneran ini bagus sih jawaban Ilal sih karna Ilal tuh adek gua kan iya gua udah naik dari 2020 gua udah naik 2021 udah naik kenapa dia baru monten 2022 akhir loh atau udah 2 setengah tahun gua udah monten dia baru mau monten jawabannya adalah karna dia belum nemuin apa yang dia suka gitu akhirnya setelah dia nemuin apa yang dia suka di hajar sama dia karna kan butuh komitmen juga kan dan continuity nya biar bisa berhasil juga oke komitmen dan continuity mantap dari gua lanjutannya lu kenapa lu ngelakuin apa yang lu suka karna gua juga di konten gua gua lakuin apa yang gua suka dan untuk konsisten gua ga sesusah itu maksudnya pas lu lagi bosen banget ga lama gitu lu bisa yaudah balik lagi gitu karna lu suka ngelakuinnya gitu konsistennya tuh susah banget sebenernya kalo orang udah mulai konsistennya susah banget sama yang penting lu cari lu mau ngapain nih niche lu apa oke kalo monten yang penting lu punya niche gitu itu harus tau niche nya keren dari Aldo konsistensi sih udah itu number one banget sih karna banyak juga orang-orang yang kayak mau terjun di dunia kreator ini tuh kadang ngerasa kayak ah gua udah konten 5 video nih 10 video kok udah sih ga naik apa gimana padahal kayak ga bisa dinilai dari situ terlalu dini banget kayak kayak jujur gua sama Joel aja waktu awal-awal tiktok kan punya followers 500 perak aja itu rasanya kayak ih kita kreator ya kita kreator ya kayak ya lebih emang harus konsisten lagi aja gitu kayak kadang kan emang timeline orang beda-beda ya ada yang pecahnya di 2 bulan ada yang 3 bulan mungkin kalo yang kayak Ilal bisa di 7 minggu pertama juga karna emang emang dewa aja sih engga 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 dewa engga 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 oke terakhir if no do and don't tipsnya yuk buat para kreator ini ya konsisten jangan ga jangan ga konsisten karna karna gua gua seseorang yang gua jamin ya gua seseorang yang gua salah satu kreator yang paling konsisten gitu karna gua ga pernah ga upload 1 hari pun di hidup gua dari tahun 2020 tengah sampe sekarang di 3 platform gua youtube ig sama tiktok setiap harinya nge-upload 1 konten iya paling ga ada gitu ya di tengah kecandian ini tetep tetep iya di tengah kecandian ini tetep ya di tengah syuting gua lagi nge-upload juga gitu iya 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 mungkin tadi lagi nunduk juga lagi nge-upload bisa jadi hari ini udah nge-upload 3 wow oke nah langsung ada contohnya temen-temen konsisten satu hari nge-upload 1 konten berat itu berat tapi awal-awal loh awal-awal awal-awal gua 1 hari 15 video loh di tiktok 1 hari ya waktu pas hours gua nol tapi itu tiktok jaman dulu yang works gitu bisa bikin 30 konten 1 hari iya iya jadi last question nih ya temen-temen nah apa sih penabat kalian kalo ada platform atau aplikasi yang ngasih cuan dari jumlah viewersnya tanpa ada minimal subscriber menurut kalian gimana? bagus banget bagus banget maksudnya support orang ga butuh susah-susah cari ini dulu dong apa namanya modal atau endorsement iya nggak maksudnya dia ga harus cari followers watch time apa sekalian kayak gitu model-model kayak gitu tapi udah bisa menghasilkan bagus dong jadi hasilnya instan gitu iya maksudnya bisa langsung dirasakan iya oke kalian udah tau belum kalo di Indo udah ada aplikasi kayak gitu ha? aplikasi apa? yang ngasih reward ngasih monetisasi tanpa ada minimal viewers atau subscriber tapi tuh maksudnya viewsnya berapa pun juga dapet gitu dapet jadi dihitungnya per views gitu jadi lo ngonten misal dihitungnya ada 500 views gitu cuman itu konten pertama lo tapi langsung dapet cuannya masuk ke hebat ya konten kedua dan itu seterusnya kayak gitu juga seterusnya menghargai kreator sih exactly oke penasaran ga? apa itu? badiku hah? wih! Aldo udah download Aldo lu udah download kan? langsung jalan laket lu Aldo oh itu oke iya jadi gua jelasin dikit nih jadi badiku ini aplikasi buatan anak bangsa asli Indonesia wow MNC Group gitu kan jadi dia platform berbagi info konsepnya jadi dalam satu platform itu bisa menikmati informasi berita-berita ada ribuan sampai jutaan berita yang kita bisa nikmatin gratis disitu itu buat para viewersnya ya yang lagi nyari info gitu kan terus buat para kreatornya nih yang seru banget gitu kan nah itu tadi yang gua sempet spill jadi dia akan mendapatkan reward atau cuan oh kayak gitu iya dari konten pertama yang di upload jadi ga perlu nunggu followersnya berapa ga perlu nunggu subscribernya berapa gitu kan jadi satu view yang ngitung udah langsung masuk rewardnya gimana menurut kalian? keren ga? keren sih menghargai kreator sih menghargai kreator gitu karena kalo misalnya di aplikasi yang lain kan sometimes ada minimum followersnya dulu baru bisa dimonetasi gitu kan iya betul kalo ini kan ga ada nih ga ada oh bagus sih auto cuan nah makanya mungkin temen-temen buat kreator juga para badis yang udah konten gitu kan ini ada aplikasi baru namanya badiku bisa di download di playstore dan juga appstore nah kalo kalian bakal nyobain ga nih si badiku ini atau udah diam-diam penasaran tapi penasaran penasaran ya kalo gua tergantung offering aja sih ah tolong tim badiku tolong siapa tim badiku disini? saya oke itu sih ya jadi sedikit tentang badiku tadi kalo mau konten langsung auto cuan disitu terus dia ada kurasinya juga jadi konten-konten disitu udah dijamin anti hoax gitu jadi ga setiap konten bisa di upload gitu jadi nanti kalo tidak sesuai atau tidak informatif itu langsung auto reject ada yang review-nya juga ya ada reviewers-nya juga luar biasa luar biasa keren bukan? keren bukan? keren bukan? oke itu tadi hmm pertanyaan terakhir dari gue gitu kan seru banget obrolan kita 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 tunggu banget tuh tiktok replay-nya gitu kan dan tiktok replay ke depannya amin 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 insyaallah ya di handle lagi ya amin konten hari ini obrolan seru hari ini kalian bisa nikmati di aplikasi roof dan aplikasi badiku sampai jumpa di kreatop selanjutnya bye bye